56 ya malam hari ini gak apa-apa 57 orang oke mohon maaf saya tidak membuka kamera ya teman-teman soalnya habis senam Sumba berantakan Oh anak soleh udah masuk Mbak Sani selamat malam selamat malam baik ke Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke kita sudah libur kurang lebih dua minggu ya Mbak Sani ya kangen ya ya kangen terakhir itu kita ngobrolin yang soal ini ya yang kelas istimewa yang kelas pertama katanya boleh premium lagi premium plus yang itu yang apa selalu ada hikmah dari setiap kejadian gitu ya dan termasuk waktu itu kita membahas tentang energi kebencian nggak tahu nih Bang Aswar malam hari ini apakah mau lanjut lagi atau kita akan berbicara tema yang berbeda malam Bang Aswar malam apa kabar Bang ini dimana di Semarang di mana Semarang Semarang oke kita lanjutkan yang kemarin Bang Mbak Sani oke oke kita tetap lanjut yang ini ya yang model ini eh silahkan Mbak Sani ya kalau yang dari model ini eh so far ya Sani udah paham yang di model dunia Bang terus sama yang non-linear itu pakai hipotesis non-dual yang selama dua minggu kita libur itu ya Sani banyakin latihan untuk berusaha untuk apa menyadari gerak-gerak jiwa terus penyaksiannya juga latihan terus gitu cuman ya bawaannya memang jadi jadi apa ya kayak ngantuk gitu loh Bang kalau malam tuh ya apa mungkin pengaruh nggak sih gitu Bang karena dari latihan itu bisa jadi ya bisa jadi ya mungkin karena mungkin ya Sani terlalu healing gitu ya apa healing mungkin mungkin juga padahal talks kayak gitu juga nggak tau juga ya Sani cuman setiap ya Sani berusaha misalnya Sani perhatiin hari ini berusaha untuk benar-benar penyaksian itu pasti bawaannya ngantuk terus gitu jadi kayak cepet banget capeknya gitu nggak tau juga sih ya Bang apa pengaruh dari situ cuman kalau lagi begitu ya Sani nggak terlalu banyak kerjaan sih pas kalau ya Sani perhatiin pas lagi capeknya kayak gitu bukan capek di badan bukan capek di badan sih gitu itu satu terus apa ya beberapa kali manggu juga gitu sampai Pak ya Sani pegal mungkin memang masih belum kuat kali ya tapi beberapa ya Sani udah mencoba ini Bang membenahi definisi-definisi diri gitu jadi yang dulu-dulu yang ya Sani ngikutin keyakinan warisan ya Sani sebutnya keyakinan warisan karena kan keyakinan itu kadang-kadang kita dapat dari doktrin dari denger-dengar ceramah walaupun kita belum cek benar nggak sih ini keyakinannya cocok buat aku benar buat aku tapi ditelan mentah-mentah gitu kan akhir-akhir ini Sani suka ngecek keyakinan ini benar apa nggak sih gitu jadi nyari tahu sendiri Bang gitu ya 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 kayak gitu itu sih Bang dua minggu ini kerjaannya Sani cuma itu-itu aja latihan oke 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 yang ini ya kita coba lihat tuh ini kalau model ruangnya material gitu ya tiga dimensi itu kan dalam ruang itu kan ada lingkungan kan ya ada lingkungan alam sama lingkungan masyarakat nah lingkungan masyarakat itu kan terbagi dua tuh ada masyarakat modern ada masyarakat primitif nah yang modern itu itu yang objektif yang disebut dengan para profesional kaum intelektual sementara yang apa namanya yang belum intelektual itu ya ya biasanya itu pendekatannya pakai normal kalau yang modern kan pakai hukum tuh pakai normal itu ciri-ciri masyarakat tradisional bahasa primitif lah terlalu menyakitkan ya itu harus disadari gitu ya harus disadari bahwa masyarakat di dalam ruang dimensi tiga itu hanya dua itulah masyarakat hukum sama masyarakat tradisional saya kira budaya tradisional itu lebih dominan di Indonesia lah daripada budaya modernnya ya kan nah disitu keyakinan itu kan kita mendapatkan keyakinan itu kan dari lingkungan dimana kita berasal ya kan jadi itu kalau sudah transcendent itu ya kalau sudah transcendent ya itu melihat kehidupan itu sebagai kolektif ya kan nah ini nih ya apa namanya kalau lihat power force ya operannya ini transcendent ini operannya transcendent jadi bukan satu dimensi ya ini yang kadang-kadang itu tidak diperhatikan bahwa di keterangan buku power force operan itu melampaui melampaui ini dan melampaui ini artinya dia transcendent ini hanya mengingatin aja ya hanya mengingatin jadi jadi kalau sudah transcendent itu yang harus disaksikan itu kan dua ini ya ini non-linearnya ini linearnya nah biar tidak nantuan ini ya biar tidak nantuan dalam bersaksi identifikasi saja identifikasi nature di dalam ruang tiga dimensi terutama budaya kolektifnya dan diri kita kan di dalam itu ya budaya kolektifnya kan cuma dua budaya objektif sama budaya tradisional budaya tradisional itu ya SGF itu pola pengasuhannya atau SGF kan ya ini masyarakat tradisional itu menggunakan tiga ini itu mengontrol ini culture culture sementara masyarakat modern itu sudah lebih sudah lebih maju dari ini orang itu sudah pakai apa ya kalau budaya tradisional SGF ini kan itu tidak ada goal setting karena tidak ada goal setting anak harus dipacu pakai sapu tiap hari karena anak tidak diajarkan goal setting karena ya orang tuanya tidak pernah juga punya goal setting namanya masyarakat tradisional kan gitu ya saya termasuk yang lahir dari masyarakat tradisional itu ya tidak pernah ada goal setting dream book itu tidak ada pokoknya hidup bangun pagi itu lihat sawah udah ya kan gitu aja nah itu budaya kita bersaksi paling enak kalau bersaksi karena yang disaksikan itu budaya kolektif bukan individu lagi gitu ya budaya kolektif itu ya kemudian kita bersaksi menyaksikan budaya kolektif itu kita akhirnya itu melihat dua hal ya kekejaman kekerasan dan kesiasiaan goal setting goal setting loh gak sampai akhirat kan sia-sia ya karena itu saja kan di dalam model ruang tiga dimensi itu ya itu hanya goal setting goal setting aja itu tapi kan pada akhirnya meaningless makanya kalau kita lihat buku-buku luar negeri gitu ya penulis-penulisnya itu kan orang-orang yang mastering goal setting tapi meaningless setelah tercapai jadi kayak apa ya gak ada habisnya goal setting tapi itulah yang membuat dia keluar dari masyarakat tradisional hanya sampai disitu ini karena kalau ini kan insting jadi manusia itu terjempa dalam insting kalau di Indonesia 99% lah jadi tanpa inform ada segitu aja tapi kalau di Amerika kan ya goal setting itu kan menjadi pelajaran dasar jadi kemudian itu ya kita menyaksikan ini betapa kejamnya manusia itu hidup dalam budaya kejam keras lalu tambah lagi satu misalnya budaya modern goal setting itu ya jadi pencapaian pribadi ya itu juga betapa lelahnya jadi manusia itu menderita dan sangat lelah itulah gambaran ya kemanusiaan itu ya menderita dan kelelahan ya itu yang bikin ngantuk iya ya sampai ini beneran jujur ya bang sampai kuliah koel tadi malam itu loh ketiduran ya Sani terus bangun bangun terus bangun bangun dan selesai dan itu sesak nafas kan keinget lagi aduh kok muncul lagi sesak nafas ya Sani terus ya Sani diem dulu hening dulu terus nyoba mangku akhirnya bisa tidur lagi bang enggak 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 nyentuh obat tidur lagi udah gitu sudah benar tuh Sani penyaksiannya itu kehidupan manusia itu pokoknya menderita dan kelelahan udah itu itu aja apalagi kemarin sempat nonton itu bang ya Sani kan abis abis buka-buka rekaman evolusi jiwa kan terus pas scroll ke bawah ketemulah ada informasi news gitu kan news apaan nih gitu kan udah lama enggak denger-denger berita ketemu yang video Nikita Mirzani itu terus pas ngecek-ngecek ya Sani langsung loh disitu penyaksian guilty-nya gede banget gitu sampai kerasa loh ke badannya Sani sampai Sani cerita ke Pasarip itu dilampaui dilampaui kata Pasarip itu kerasa banget bang itu kolektifnya disitu kerasa banget dari dari kasusnya Nikita Mirzani itu sampai sampai kerasa loh ke Yasani gitu loh padahal itu kasusnya iya jangan begitu kalau keantin dan itu enggak ada lagi yang sifatnya individual itu problematik kemanusiaan iya makanya saya bilang ini ini tebal banget guilty-nya gitu maksudnya bukan ke bukan menyaksikan biasanya Sani lagi gitu menyaksikan sebegitu banyak orang kemanusiaan kemanusiaan bukan lagi orang menikmati berita itu gitu ya menikmati loh Bang jadinya lah ya itu keren banget ya kan kulturnya kan ini kulturnya itu kekejaman itu nikmat kelelahan itu juga nikmat itu budaya hanya begitu jadi kemanusiaan itu terjebak dalam menghasrati kekejaman dan menghasrati kelelahan makanya obat kuat laris itu lah keyasanian itu dalam pengertian keyasanian itu kan punya makna individu punya makna kolektif kalau sudah kolektif itu berarti yang bersaksi itu yang transcendent nah disitu kemudian ya ya Allah inilah nasib manusia sedunia ayo coba mau nambahin lagi mau nambah lagi kan gak mungkin nah sanggup ini jadi apa ya secara kolektif kemanusiaan itu itu betul-betul sangat kejam dan kelelahan kelelahan nah ini yang kemudian itu ya bagaimana mengubah budaya kejam dan kelelahan ya banyak yang ngakak kita itu sudah meringankan penderitaan kolektif banyak yang ngakak banyak yang tertawa gak usah nambah-nambah lagi penderitaan gak usah nambah-nambah penderitaan banyak yang tersenyum dengan begitu setidaknya gak nambah satu orang lagi itu yang transcendent itu makanya kalau transcendent itu dia mampu bersaksi dia pasti menyembuhkan setidaknya tidak menambah dia pasti akan menumbuhkan kemanusiaan itu dengan ngajak tertawa bareng-bareng ya seperti itu menyenangkan belajarnya ya ringan rileks santai karena ya tadi di ruang waktu ini kemanusiaan itu udah berat hidupnya gak usah ditambah lagi dengan apa ancaman nambah lagi ya kan jadi ya ini kadang-kadang kita ya tidak sadar itu bahwa kemanusiaan kita ini sudah penuh dengan kekejaman sudah penuh dengan kelelahan masih satu orang yang melampau itu yang mampu transcendent sehingga kemudian ringan beban kemanusiaan ringan ringan setelah kemudian itu berlaku quote-quote nya Gandhi Nelson ya quote-quote nya Mas Caming bahwa kita harus menjadi terlebih dahulu kita harus menjadi terlebih dahulu pada apa yang kita harapkan terjadi pada orang lain jadi kalau ingin punya anak cerdas ya harus cerdas dulu lah jangan sampai ada lagi tag lain jangan seperti Bapak ya Lutus menjadi seperti siapa jangan seperti Bapak ya Lutus menjadi seperti siapa seperti itu ini pentingnya ini penting kalau sudah mampu bersaksi atas penderitaan kekejaman dan kelelahan kemanusiaan itu ya lakukan sesuatu ya kan jangan nambah penderitaan jangan ghosting orang lagi jangan nambah lagi paling gak itu gitu takwa itu kan artinya ya seperti itulah jangan nambah penderitaan ya kan hindari menambah itu kan itu berat gitu ya itu berat itu itu berat karena jiwa kita ya masih belum sembuh ingin menambah penderitaan biar mereka tahu kalau karma itu ada tidak mudah itu tidak mudah untuk tidak menambah penderitaan untuk tidak menambah kesengsaraan tidak mudah karena itu budaya culture namanya budaya itu kalau kita tidak berpartisipasi rasanya enggak dong memisah mampu melampaui program budaya itu itulah yang disebut jiwa yang selamat jiwa yang selamat ini apa yang dialami oleh Mbak Sani jadi keyasanian ini kan dalam pengertian kolektif itulah itulah kesadaran kolektif kemanusiaan itulah kesadaran kolektif kemanusiaan semuanya merasakan hal itu karena kenapa hari kecil itu sudah tidak pernah bangun tidur tapi dibangunkan bisa lagi jiwanya itu bangun tidur kecuali dibangunkan namanya dibangunkan itu kan paksaan itu kalau bangun itu merdeka sukarela tidak pernah lagi anak-anak itu bisa bangun tidur kecuali dibangunkan ayo jam 8 jam 8 kerja 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 gimana tidak lelah jiwa itu untuk tidur saja harus dibangunkan itu kan perkara sederhana hanya perkara tidur hanya perkara tidur hanya karena perkara tidur saja itu tidak ada lagi yang bisa bangun pagi itu pasti dibangunkan dan itu kita angkat normal kalau dibangunkan harusnya bisa bangun sendiri jiwa itu kan punya keseimbangan sendiri harusnya bisa otomatis tapi karena terlalu lelah terlalu menderita tidak bisa lagi dia tidak bisa lagi seimbang dalam ruang waktu sehingga harus ada industri jam reker itu tidak perlu itu jiwa itu mestinya akan terhubung dengan kehidupan ya kan jamnya sarapan sarapan jangan dikasih minyak gosok jangan melanproma itu kan sudah manipulasi kasih sarapannya susu apa itu energen sama tromroma itu kan manipulasi siang-siang ya bang ya itu kita kan harus ya inilah penderitaan kemanusiaan dan penderitaan ini kalau kita tidak selesaikan sekarang maka akan dipikul oleh generasi selanjutnya generasi selanjutnya akan merasakan hal yang ya monggo saja gitu silahkan saja makanya mau gak mau ya kita mesti berpartisipasi menyembuhkan menumbuhkan kemanusiaan tidak ada pilihan mau jomblo mau sudah punya istri empat sama saja tugasnya sama saja sama saja gak ada perbedaan kalau mata spiritualnya tidak buta kalau masih buta itu ya ah gak ada apa-apa disini enak kok dunia ini tapi kalau mata spiritualnya terbuka itu ya pelindah harus banyak ngajak tertawa gitu ya banyak ngopi-ngopi gak usah terlalu serius karena dunia ini sudah kelelahan sudah penuh dengan kekejaman jadi saya harap ini guru-guru punya mendengarkan ini biar gak ngasih-ngasih PR lagi gak ngasih PR lagi ini guru-guru ini gak ngasih PR lagi karena anak-anak itu udah lahir itu udah utang 14 juta utang negaranya jangan dibebani lagi dengan PR setumpu besok-besok acara sesamanya dikomplen sama PGRI jangan sendiri-sendir guru ya kalian bikin acara sendiri ya tapi jangan sendiri-sendir pekerjaan kami gak kasih PR tapi kasih tugas sami maut sulit itu kita dan ini harus kita mulai pokoknya kalau Google itu dia punya prinsip jangan jahat jangan jahat don't be evil itu kan itu kan prinsip Google tapi kalau guru ya jangan ngasih PR lagi jangan ngasih PR lagi jangan ngasih PR lagi jangan ngasih PR agama itu kan apa aidanya itu mudahkan jangan persulit mudahkan jadi jangan menambah penderita dan ini tugas berat ya tugas berat kita gak tahu mungkin di pasar kita nawar sampai harga itu tipis sampai orang itu traumatik jadi pedagang sakiti tiap hari nah ini halo mama gitu ya dan halo bapak-bapak yang ngasih uang belanja terlalu tipis jadi jangan hanya mama yang disini bapak-bapak juga yang uang belanjanya memang tipis ngasih sehari 20 ribu ingin makannya goreng-gorengan ya itulah apa namanya nah jangan pelit sama tukang parkir saya punya apa ya punya apa namanya itu kayak nazar begitu itu tukang parkir kasihan bayangkan anak lima lalu apa finansialnya tergantung kepada jumlah yang macet kalau gak macet kan dia repot tukang parkir tukang parkir ini yang apa itu di polisi pauga itu kan kasihan itu saya mau bikin organisasinya itu kasihan untuk dia saya membayangkan gitu ya kalau istrinya marah kayak apa coba itu ya itu kan kemanusiaan kita semua itu kan kemanusiaan kita semua saya jalan-jalan ngopi itu mikirin itu gimana ya saya mau bikin kan organisasinya tapi belum ada namanya tapi gimana ngajarinya itu ya ya itu kalau melihatnya begitu kan menderitanya jadi manusia itu ya menderitanya dan itu tidak mudah untuk mengentaskan negara saja dengan APBN pokoknya banyak deh gak mampu juga itu makanya dibutuhkan kita butuh jiwa-jiwa yang transcendent yang mampu memberi solusi kreatif tanpa cari proposal di luar tanpa cari proposal masih cari proposal aduh makanya salah sih tapi itu masih belum kreatif ya ini penting ya ini penting yang diceritakan bayasan itu ya jangan dianggap sebagai pengalaman individu rasai loh Sani tidak itu pengalaman kemanusiaan di dalamnya itu ada diri kita ada ibu kita daya kita daya kita itu kan latihan kepekaan latihan kepekaan itu gimana itu coba siapa yang mengatasi berkarya sebagai pemilih kan begitu ya itu spiritnya seperti itu dan saya kira yang mudah-mudahan nanti dari obrolan sesama ini kan bisa tumbuh jiwa-jiwa yang kreatif ya kan kreatif dan selama peradaban manusia itu penderitaan dan kelelahan manusia itu ya apa kemanusiaan kita itu berhutang budi pada teknologi berhutang budi agama belum ada jasanya belum ada itu dalam peradaban modern agama memberi jasa itu mah justru orang beragama itu yang berhutang budi pada teknologi itu fakta itu kasihan jadi agamanya itu ya nol besar hasilnya karena ya tadi gak digali itu kan pernah diakui sama Padim Sam Sudin bahwa agama memang sudah lumpuh tidak memberi kalau sains itu memberi teknologi kalau agama memberi umat yang tak berdaya ada wacananya itu kemana sebenarnya agama ini agama justru memberikan umat yang tidak berdaya dia tidak punya vitalitas lagi padahal kan pencerahan itu dulu dari agama itu kita gak bisa sangkal kalau kita mau ini ya apa namanya perbandingan mana yang paling meringankan pemanusiaan agama atau sains kenapa dia mampu menghasilkan teknologi ya kan kalau agama agama mestinya lebih besar lagi apa mampu menghasilkan evolusi spiritual mestinya begitu tapi kenyataannya kan justru yang merima subsidi itu orang beragama yang mengharapkan subsidi artinya disitu ada apa ya agama ini kehilangan wahyunya wahyunya itu udah hilang itu berarti tinggal buku cetak namanya wahyu itu kan dia menghidupkan jiwa jadi kalau agama sudah tidak terhubung lagi dengan wahyunya wah itu celaka jadi ini apa semacam kritik ke dalam untuk kita yang beragama jangan sampai agama kita ini kukut kukut ini bisa kukut kita ini cemas kita ini ini agama apa sumbangan terbesar agama kepada umat mestinya sumbangan terbesarnya adalah evolusi spiritual dari kemanusiaan menjadi keilahian itu mestinya agama itu kalau sains memberi teknologi oke lah itu ya di dunia kalau ini mestinya memberi sumbangan spiritual itu transcendent transcendent itu harus disusun kembali secara apa ya praktis aja praktis itu kalau kita terbuka kita punya mata seperti itu oh iya coba kita lihat dari masyarakat 2.0 ke 3.0 4.0 ini kan yang mengevolusikan ini teknologi sains sains era 3.0 itu kan berangkat dari lahirnya renaissance ini kan abad ke-18 kan ini tapi sebelum abad akhir ke-18 ini kan 1200 itu udah ada renaissance renaissance itu melahirkan teknologi apa teknologi teknologi fisik semua serba mesin jadi manusia bisa pacaran kenapa sanyo ada yang ngga nimba air ada sanyo tinggal pencet kita bisa pacaran itu diringankan ya kan diringankan mau ke pasar ngga usah jalan kaki ada motor itu produk dari sains produk dari sains apalagi kira-kira serba mesin ya kan serba mesin lalu kemudian di masyarakat 4.0 itu ya serba aplikasi ya kan serba aplikasi mudah mau pinjam install aja aku laku dapet pinjaman baru sambil berdoa 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 bisa digerbek mereka itu anak akal serba aplikasi itu kan produk dari sains ya kan mestinya ini setelah 5.0 agama itu kelihatan vitalitas mentransendensikan manusia dimana itu tidak bisa digantikan oleh mesin kita kan ngga bisa telan aplikasi itu lalu menjadi transcendent kita kan ada aplikasi ya betul ya kan kita ngga bisa telan untuk aplikasi masa kita mati masuk android ya kan ngga mungkin ya kan ya kan kan kita mesti ya itulah 5.0 ini setelah 5.0 mestinya agama itu baru kelihatan vitalitasnya masyarakatnya itu transcendent masyarakat transcendent ini udah kita mulai lah ini ya udah mulai jadi kemana ini terlalu panjang ini bang 5.0 itu udah mulai kan belum acara begini udah mulai kemana kan masih banyak maling belum 4.0 itu sedang otw 4.0 itu kan 5.0 itu kan wacana dari Jepang Jepang itu mulai melihat bahwa teknologi informasi ini mulai bikin cemas manusia ya kan mulai bikin cemas manusia gak lagi lapangan kerja kan bikin cemas itu bikin cemas 5.0 itu kan jawaban atas kecemasan karena gangguan teknologi jadi apa namanya ya 5.0 itu orientasinya ke kalau 4.0 itu kan orientasinya dia pada teknologi ekonomi dan pendekatan teknologi ekonomi untuk mengevolusikan masyarakat ternyata teknologi ekonomi ini justru membela masyarakat lagi nih masyarakat kesenjangannya makin gak lam lagi ya kan kan berkelahi opang sama ojek itu ojek kelahi mereka ini waduh ada istilah istrupsi gangguan gangguan ada gangguan itu kita kan tahu apa namanya demo-demonya supir taksi dengan grab itu kan luar biasa kebunuh-bunuhan awas aja kalau kamu bisa lihat di pangkalan hancur mulai ada gangguan terutama saluran distribusi itu banyak yang terganggu jadi gapnya ini yang mau di take over sama yang 5.0 ini ya bang 5.0 itu mulai punya wacana yang lebih maju dimana kekuatannya bukan lagi ini dan ini tetapi pendekatannya sosiologi apa namanya emosional jadi lebih fokus ke hal yang sifatnya mulai ke dalam ini 4.0 itu masih keluar masih menggunakan alat-alat 5.0 itu mulai sosiologis emosional pendekatan dan disitu kemudian itu organisasinya itu harus cepat berubah ini kan kesenjangan 4.0 bukan karena ada organisasi yang anti perubahan ya kan makanya 5.0 itu dicanangkan sosiologis emosional ditambah dengan ketangguhan organisasi jadi ada perubahan apapun organisasi itu tetap mampu tumbuh dan disitulah dibutuhkan tingkat kesadaran tingkat kesadaran itu harus kuat karena kemudian itu tantangannya kan adalah perubahan itu persoalan utamanya itu adalah kecepatan perubahan tidak mampu di apa namanya itu tidak mampu di handle oleh jiwa kita kita masih harapin pensiun padahal perusahaannya bisa mau tutup tapi psikologis kita masih harapin dana pensiun itu kan jadi persoalan sendiri terlanjur kredit rumah 30 tahun perusahaannya mau tutup ini kan bikin cemas terlanjur kredit mobil kredit motor istri lagi hamil kan celaka istri lagi hamil kredit masih banyak perusahaan kita omsetnya turun papa gak bikin makan orang bahkan mabahannya pingin bakar kantor aplikasi ya itu pendekatan 5.0 itu kan gitu ya manajemen skrum itu harus sudah ada manajemen yang mengantisipasi perubahan itu harus belajar itu jadi 5.0 itu syaratnya gak boleh lagi lambat move on harus cepat sembuh cepat tumbuh gak boleh kambuh lagi jadi harus cepat tumbuh cepat sembuh gak boleh kambuh itu kan minimal 600 itu ya kan jangan karena kemudian kurang uang belanja sakit hati 7 hari terlindas terlindas perubahan selesai bola-bola itu lambat itu dan ini kan kita gak punya budaya untuk mengantisipasi perubahan gak ada budayanya kita ya kan kan ada ini nya ada apa joke nya gitu ya kita itu gak ada budaya ulang tahun budaya kita itu ngusir orang ada itu kan budaya shame itu kan ngusir kalau gak cocok kamu tak karantina di tak hapus dari kapa itu budaya kita culture shame itu termasuk masyarakat tradisional biasanya kan di desa-desa gitu ya masih kuat itu kalau anak itu gak nurutin pilihan orang tuanya jangan harap jangan harap pokoknya jangan harap dibukain di pintu ini gak itu kan budaya Minggato bang gianto kok gak bisa mengatakan kasani maksudnya apa ini cari-cari kesempatan nih bang gianto ini maksudnya apa semangat kasani aduh mulai-mai motivasi ini nah bang gianto wah ngilihat ya 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 biar lucu aja ya ya jadi ya rumit lah pokoknya ini kalau sesama malam ini seengaja dibikin rumit terlalu lama libur biar senam otak lagi kan iya lama libur dibikin rumit sekarang nah besok jawabannya ya malam ini biar cemas dulu biar berkesan ini memang sesama ini bisa mengguncang kita punya pikiran ya mengaduk-ngaduk emosi oke ya itu dulu malam ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam tremor tremor dah terima kasih bang aswar terima kasih bang aswar gak ada solusi pokoknya malah tambah tremor ya terima kasih bang aswar teman-teman baik kita akhirin untuk malam hari ini pas ya waktunya kurang 5 menit besok kita lanjutkan cerita serunya dengan mbak Sani masih dengan mbak Ia Sani oh iya saya menyapa dulu untuk yang menonton di channelnya mbak Mariana Lo Tarot Indonesia ya halo selamat malam teman-teman dari channelnya mbak Mariana Lo Tarot Indonesia teman-teman besok boleh tetap mengikuti di jam yang sama ya tetap streaming di channel mbak Mariana Lo oke terima kasih sampai ketemu lagi besok hari Selasa di jam yang sama kurang lebih ditunggu untuk pengumumannya di grup ya teman-teman ya oke seakhirnya sampai sekian makasih mbak Sani terima kasih teman-teman semuanya saya tutup assalamualaikum warahmatullahi barakatuh sampai ketemu besok terima kasih selamat malam selamat menikmati terima kasih